Apakah hodam macan putih bisa merasuki manusia? Bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Jumpa lagi dengan saya Pak Ramtoni, masih membahas seputar hodam macan putih. Kali ini yang akan saya bahas adalah, apakah bisa hodam macan putih ini menyurupi atau merasuki atau masuk ke dalam raga fisik manusia? Ya tentu Anda tahu ya, video orang yang kesurupan dengan berteriak-teriak, haing macan, haing macan. Nah, video ini viral, sudah lama. Nah, tapi apakah benar yang menyurupi atau yang merasuki ini adalah hodam macan putih? Dan apakah memang bisa hodam macan putih ini merasuki tubuh manusia? Nah, langsung saya jawab. Hodam macan putih ini merasuki tubuh manusia. Ya, hodam macan putih atau apapun jenis hodamnya, nah ini tidak memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh manusia. Dan memang hodam itu tidak diciptakan untuk hal semacam itu. Nah, jadi menurut saya pribadi, hodam tidak bisa merasuki seseorang. Nah, tapi jika ada yang berpendapat lain, hodam ini bisa merasuki manusia, ya silahkan-silahkan saja. Anda bebas berpendapat. Dan saya pun juga bebas berpendapat. Nah, meskipun ya, hodam tidak bisa merasuki tubuh manusia. Nah, tapi hodam ini bisa mempengaruhi perilaku manusia, tindak pandu manusia, dan sikap atau karakter dari manusia itu sendiri. Termasuk hodam macan putih ini. Nah, caranya bagaimana, bah? Nah, untuk teknisnya, tentu sulit dijelaskan. Tetapi saya kasih dua contoh, bagaimana hodam ini mempengaruhi perilaku manusia. Contoh yang pertama, yakni dengan cara mempengaruhi manusia melalui intuisi atau virasat. Lalu, contoh yang kedua adalah dengan cara mempengaruhi alam bawah sadar secara langsung. Nah, ini adalah dua contoh saja. Sebenarnya itu ada banyak cara yang hodam untuk mempengaruhi seseorang manusia. Ya, tapi penjelasannya itu rumit dan terlalu panjang jika disampaikan di video ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kita ini bisa juga mempengaruhi hodam macan putih yang kita miliki. Dan caranya juga ada banyak sekali. Nah, ini bisa melalui laku tiraka, juga dari ritual, atau jika Anda ini sudah mampu, maka Anda bisa berkomunikasi secara langsung dengan hodam macan putih tersebut. Ya, dari sekian banyak cara itu biasanya itu lebih dikenal dengan mengaktifkan hodam. Atau menyelaraskan hodam. Ya, tiap orang ini adalah istilahnya itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk Anda yang sudah pernah ya memahar benda berhodam macan putih dari saya, Anda tentu tahu bagaimana cara menyelaraskan hodam tersebut. Bagaimana cara ritual atau komunikasi dengan hodam macan putih. Bertemu dengan hodam macan putih di dalam mimpi. Nah, itu semua sudah saya jelaskan di buku panduan saat Anda ini. lalu yang terakhir jika memang hodam macan putih tidak merasuki seseorang lalu bagaimana dengan video orang yang kesurupan dengan berteriak haing macan tadi. Nah, kalau pendapat saya pribadi, kalau tidak acting, ya memang disurupi makhluk gadus lainnya. Namun yang pasti bukan hodam tersebut. saya rasa yang bisa saya sampaikan semoga ini bermanfaat untuk Anda dan bisa membuat pencerahan buat panjang yang semua. jika Anda ingin konsultasi tentang hodam macan putih silakan Anda bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi video ini dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silakan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.